Menteri Pertanian Syahrul Yassir Limpo menggelar koordinasi pengendalian dan penjagaan penyakit mulut dan kuku di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung pada minggu 20 Mei 2022. Hal tersebut dilakukan seiring adanya laporan penyebaran wabah PMK di desa tersebut. Ada pun kegiatan itu dihadiri jajaran Pemda Lampung serta para peternak yang tengah melakukan proses pengunduhan. Menurut Syahrul, pemerintah langsung bergerak cepat ketika ada laporan penyebaran wabah PMK di desa itu dengan memberikan bantuan obat, antibiotik, dan utama. Sehingga saat ini sudah banyak hewan ternak yang sembuh. Dia menilai saat ini jumlah hewan ternak yang suspek positif PMK mulai menurun, bahkan diantaranya sudah kembali pulih seperti biasa. Oleh sebab itu, Syahrul meyakini wabah PMK bisa dikendalikan dengan kerjasama semua pihak. Lewat kegiatan penjagaan penularan dan pengendalian PMK, Syahrul mengaku optimis seluruh hewan ternak dapat kembali sehat dan penyebaran penyakit dihindari. Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulang Bawang, Nasarudin menambahkan, penanganan wabah PMK sudah dilakukan secara maksimal, sesuai aranan dari pemerintah pusat yang dalam hal ini kementerian pertanian. Terima kasih telah menonton!